Sejumlah aktivis di Aceh menggelar aksi solidaritas memperingati 18 tahun kematian aktivis HAM, Munir Said Talib. Aksi tersebut dipusatkan di Tugu Bundaran Simpang V, di pusat kota Banda Aceh. Selain membentang sejumlah poster tuntutan keadilan terhadap Munir, para aktivis juga memakai topeng wajah Munir. Koordinator aksi, Rosatul Falica mengecam lambannya penanganan kasus pembunuhan Munir. Ia meminta kepada Komnas HAM untuk menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Aksi solidaritas 18 tahun kematian Munir juga diisi dengan aksi teatrikal, pembacaan puisi dan melukis wajah Munir. Munir Said Talib meninggal di atas pesawat yang akan menerbangkannya ke Belanda pada 7 September 2004. Aktivis HAM itu dibunuh dengan cara diracun. Namun, penetapan status pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat hingga saat ini belum menemukan titik terang. Tim Liputan Aceh Video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.